Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial uji heteroskedasticitas glazier dengan mini tape 21 nah langsung saja teman-teman ini mini tape 21 sudah saya siapkan nah kemudian ini datanya dari tahun 2017 sampai 2021 datanya adalah bentuk bulanan terdapat 2 variable X dan 1 variable Y langsung kita copy X1, X2 dan Y namanya juga di copy nama di copy kita copy buka mini tape klik di atas disini kemudian paste kan kemudian kita pilih start regression regression kemudian pilih feed regression model di respon masukkan variable Y di predictor X1, X2 kemudian kita pilih yang ini teman-teman yang storage ini teman-teman kemudian nilai residual ini harus kita transform ke absolute teman-teman kita pilih kita pilih kalkulator nah di store result in variable kita beri nama abs resi teman-teman ya nah sesuai abs resi ini kemudian disini kita pilih ini klik 2 kali nah di number kita hapus dulu kemudian klik yang ini dia resi kemudian oke teman-teman nah udah ada yang teman-teman abs resi teman-teman nah cara untuk uji heteros cadastrisitas gladger kemudian kita pilih start regression regression feed regression model nah di respon ini ini Y nya kita hapus kita masukkan abs resi kemudian ini kita hilangkan saja contengnya oke kemudian oke teman-teman nah yang kita lihat adalah table coefficient ini dia teman-teman table coefficient yang kita lihat angka yang ini teman-teman angka yang x1 dan x2 nah p value nya yang kita lihat adalah nilai p value nya standarnya ini dia nah ini saya hitamkan dulu jika nilai signifikan lebih besar 0,05 maka terbebas uji heteros cadastrisitas dan diharuskan nilai signifikan lebih besar daripada 0,05 teman-teman kalau teman-teman mau copy silahkan di copy ya copy apakah di copy text nya ataupun di copy dalam bentuk gambar teman-teman ya nanti tinggal dipastikan nah nilai x1 nilai p value nya 0,646 lebih besar daripada 0,05 dan yang x2 nya 0,425 lebih besar daripada 0,05 maka dari itu dapat disimpulkan terbebas uji heteroskedastisitas menggunakan heteroskedastisitas glazier teman-teman nah sangat mudah bukan seperti inilah tutorial uji heteroskedastisitas glazier dengan minitab 21 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati